Alam yang telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, kondisinya kini kian tidak baik-baik saja. Akibat masifnya pencemaran lingkungan dan pengerusakan lingkungan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat mulai bergerak bersama memulihkan kondisi tersebut. Sehingga pada minggu siang kemarin, Komite Nasional Pengendalian dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup atau Komnas PPLH Korwil Diye resmi dilantik dan dikukuhkan. Ketua Umum Komnas PPLH Pusat, Odi Junaidi, memimpin langsung prosesi tersebut yang ditandai dengan pengalungan kartu identitas dan penanda tanganan surat berita acara. Usai dilantik, kepengurusan ini akan bertugas selama periode 2023 hingga 2028 dengan tugas awal berfokus pada penanganan sampah yang hingga kini masih menjadi momok di Diye. Targetnya mampu menciptakan budaya pengelolaan sampah mandiri di masyarakat. Komnas PPLH ini adalah sebagai mitra pemerintah dalam hal menangani pengendalian dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup. Karena kita tahu personil pemerintahan di Kementerian LHK maupun di DLHK dan DLHK Bupatan Kota sangat terbatas personilnya. Kita hadir Komnas PPLH untuk turut serta membantu melestarikan alam Indonesia. Jadi kita usahakan untuk masyarakat itu bisa mengelah sampahnya sendiri dan kita akan membentuk satu generasi yang cinta lingkungan mulai dari SD, SMP, SMA sampai perkuliahan. Mereka itu harus mencintai lingkungan. Kalau lingkungan tidak dicintai, ini kan titipannya yang maha kuasa. Semakin perusahaan, itu akan semakin berakibat buruk juga bagi manusia. Beranggotakan lebih dari 20 personel, komitmen Komnas PPLH Korwil Diy ini dalam membuat program-program unggulan, inovasi, inovatif, guna menjawab tantangan ke depan, menangani permasalahan global warning, kerusakan, dan pencemaran lingkungan yang mengancam dunia. Permasalahan lingkungan hidup itu tidak hanya tanggung jawab kami saja. Ini di sini PPLH memberi peran untuk menjaga lingkungan hidup, khususnya tadi telah disampaikan terkait sampah, terkait limbah, terkait industri-industri yang mempunyai limbah, rumah sakit, klinik-klinik yang telah disampaikan. Komitmen mereka kami tunggu untuk kita bermitra bersama untuk tentunya untuk menjaga lingkungan hidup ini lebih baik-baik. Bertempat di kawasan studi dan konservasi burung hantu, Cangkringan, Sleman, Komnas PPLH Diy ini merupakan provinsi ketujuh yang telah resmi dikukuhkan. Sebelumnya, enam provinsi lainnya di Indonesia seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Kedepan, Komnas PPLH Pusat menargetkan setiap provinsi di tanah air harus ada kepengurusan Komnas PPLH sebagai mitra pemerintah dalam hal menangani pengendalian dan pemanfaatan lingkungan hidup. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV